Bantuan Subsidi Upah Bantuan Subsidi Upah itu bagi guru non-PNS di lingkungan Gemendikbud Namun sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis Oke baik Bapak Ibu, kita langsung saja seperti kita ketahui bahwa beberapa hari ini kita dihebohkan dengan adanya bantuan subsidi upah bagi guru non-PNS Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi informasi, karena hal ini sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Pak Mendikbud Pak Nadir Makarim tentang koses atau prosedur pemberian bantuan subsidi tersebut Oke, apa itu BSU? BSU adalah bantuan subsidi upah bagi guru dan tergantung pendidikan non-PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Keberdayaan Jadi intinya, artinya disini, bantuan hanya diberikan bagi guru yang berstatus non-PNS Kemudian yang selanjutnya Siapa saja sasaran SBO tersebut? Sasarannya yang pertama ada dosen Kemudian yang kedua ada guru Yang ketiga ada guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah Kemudian yang keempat pendidik paut Kemudian yang kelima pendidik kesetaraan Yang keenam tenaga perpustakaan Yang ketujuh tenaga laboratorium Dan yang kedelapan adalah tenaga administrasi Tenaga administrasi disini yaitu termasuk operator sekolah Operator artinya disini adalah operator yang terdaftar di Dapodik Dan begitu juga dengan guru-guru lainnya Guru-guru yang mendapatkan BSU ini adalah guru yang terdaftar di Dapodik Jadi pastikan data Bapak Ibu sebelumnya sudah terdaftar di aplikasi Dapodik sekolah Bapak Ibu Kemudian yang selanjutnya Bantuan ini diberikan ke semua sekolah dan perguruan tinggi Baik negeri maupun swasta di lingkungan kemudikbud Artinya disini tidak ada pengecualian Semua sekolah baik itu negeri ataupun swasta Gurunya itu berkesempatan untuk mendebatkan bantuan subsidi upah ini Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan informasi pencairan Kemudikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK Penerima BSU Artinya disini Kemudikbud akan membuat rekening Bagi guru-guru yang mendapatkan atau guru-guru yang menerima BSU Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu guru membuka rekening baru Karena rekening tersebut sudah dibuatkan oleh pihak kemedikbud Kemudian yang selanjutnya Bantuan diseluruhkan bertahap sampai akhir November 2020 Jika saat ini masih ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan atau belum terseluruhkan dana bantuan BSU nya Itu mohon untuk dapat bersabar Karena sistemnya saat ini adalah sistem bertahap Nah sampai bertahap ini yaitu sampai dengan akhir November 2020 Kemudian yang selanjutnya Akses info GTK khusus guru dan PP Dikti khusus dosen Gunanya adalah untuk menemukan informasi terkait dengan status pencairan Kemudian rekening dan lokasi cabang bank penyaruh Disini artinya Bapak Ibu harus mempunyai akses untuk keinfo GTK nya Ataupun PD Dikti untuk mengetahui informasi mengenai bantuan subsidi upah ini Kemudian yang selanjutnya Lalu dokumen apa yang perlu disiapkan dalam proses pencairan dana BSU Bapak Ibu yang pertama yang harus disiapkan adalah Kartu Tanda Penduduk Kemudian yang kedua NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak Nah disini Bapak Ibu harus menyiapkan NPWP juga Tapi kalau tidak ada NPWP juga tidak masalah Kalau ada NPWP pada saat proses pencairannya Bapak Ibu harus membawa NPWP tersebut Kemudian yang selanjutnya Surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti Artinya disini SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Bapak Ibu bisa download melalui info GTK Bapak Ibu Nanti silahkan di cek di info GTK Apakah sudah ada SKnya Kalau sudah ada SK silahkan di Diprint dan diserahkan pada saat proses pencairan ke pihak bank Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu harus mengunduh SPTJM atau Surat Pertanggungjawaban Mutlak Ini juga dapat diunduh melalui aplikasi atau info GTK dan PD Dikti Kemudian diberi materai dan ditanda tangani Intinya disini artinya semuanya berkes-berkes tersebut atau surat tersebut Bapak Ibu bisa semuanya akses di info GTK Bapak Ibu Semua berkes tersebut dibawa penasaan proses pencairan di bank penyalur Artinya semua berkes di atas tadi Bapak Ibu bawa penasaan proses pencairan Kemudian selanjutnya PTK atau guru diberi waktu untuk mengaktifkan rekening hingga 30 Juni 2021 Artinya disini kalau Bapak Ibu sudah dicatat sebagai penerima bantuan ini Bapak Ibu masih diberi waktu untuk mengaktifkan rekening tersebut hingga 30 Juni 2021 Nah apabila sampai tanggal yang ditentukan rekening tidak diaktifkan maka bantuan tersebut akan dikembalikan ke Kas Negara Jangan sampai bantuan ini dikembalikan ke Kas Negara Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan rekening yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud Kemudian yang selanjutnya informasi tentang pencairan Kemudian berapa peseran bantuan tersebut Jumlah bantuan sebesar 1.800.000 itu diberikan 1 kali Tidak ada tahap kedua ataupun tahap ketiga Bantuan tersebut hanya diberikan sebenarnya 1 kali yaitu 1.800.000 rupiah Apakah dikenakan pajak? Iya Sebagai warga negara yang baik Bapak Ibu harus membayar pajak Setiap penerima BSU akan dikenakan pajak yaitu 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP Maka ini pada di perseratan tadi Bapak Ibu harus mempunyai NPWP Di sini NPWP adalah untuk penghitungan pajak yang harus dibayarkan Jadi artinya di sini bagi yang mempunyai NPWP bantuan tersebut dikenakan pajak sebesar 5% Dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak 6% Kemudian apakah semua PTK mendapatkan bantuan tersebut? Iya, semua PTK mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan tersebut Kecuali, ini perlu dicatat kembali Kecuali PTK yang sudah mendapatkan bantuan lain Seperti bantuan dari BBJS Keteraan Kekerjaan atau dari program prakerjaan yang dikeluarkan oleh Gemenaker Ya, bagi intinya di sini Jika ada Bapak Ibu yang tidak mendapatkan bantuan ini Atau di info PTK tidak ada informasi mengenai BSU ini Kemungkinan Bapak Ibu sudah mendapatkan bantuan dari kemarahan tersebut Bapak Ibu tidak berhak mendapatkan bantuan BSU ini Mungkin bisa diberi kesempatan kepada guru-gurunya lain yang belum mendapatkan bantuan tersebut Kemudian informasi selanjutnya Untuk memastikan apakah mendapatkan bantuan tersebut atau tidak Silahkan cek di info PTK masing-masing Kemudian dan jangan percaya dengan informasi yang belum jelas sempatnya Seperti kita ketahui sudah banyak beredar daftar-daftar nama penerima Kalau informasi tersebut sudah jelas sumbernya Silahkan Bapak Ibu ambil data tersebut Kalau sumbernya tidak jelas Mohon untuk tidak ditangkapi Untuk memastikannya lagi Bapak Ibu silahkan untuk mengkursi cek info PTK Bapak Ibu Karena informasi tersebut akan disampaikan atau dikeluarkan melalui info PTK masing-masing Kemudian perlu diingat adalah hati-hati penipuan Karena saat ini penipuan bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun Pada hari itu waspadalah, waspadalah, dan waspadalah Mungkin hanya itu Keparan singkat atau penjelasan Atau berbagi informasi terkait dengan BSU ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu Dan bisa memberikan informasi yang selama ini atau beberapa hari ini Sibang siur Kemudian bisa membantu Sekian dari saya dan saya Erie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh